Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Al-Fatihah Para pemirsa Majulahijabi TV yang mudah-mudahan Senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah Kita memasuki Masih dalam Pertanyaan tentang Pengetahuan Jalan pengetahuan yang Seperti apa yang membawa Kita Sehingga Allah Mengaruniakan kita Pengabulan dari doa ilahi La tu'atibni Bi'ubu Batik Ya Allah Jangan kau didi aku Dengan azab dari mu Dengan akibat-akibat dosaku Kita kembali kepada Riwayat dari Nasihat dari Imam Jafar Asyadik Salatullah Wassalamuala Pada Unwan Al-Fatihah Yang Pertemuan yang lalu Kita bahas Laisal ilmu Bukanlah ilmu Dengan belajar Bukanlah ilmu Dengan belajar Tetapi sesungguhnya Ilmu itu bukan lain Hanyalah cahaya Atau adalah cahaya Yang diletakkan Dalam hati Siapa yang Allah Tabaraka Wata'ala Kehendaki Untuk diberinya Petunjuk Allah Mas'alli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ali Sayyidina Muhammad Jadi disini Ada sejenis ilmu Yang ternyata Bukan sekedar ilmu Kognitif Ilmu rasional Ilmu yang ada Di otak Atau ilmu yang ada Di lidah Tapi jelas Imam Jafar Asyadik Salatullah Wassalamualaikum Menyebutkan Sejenis ilmu Yang Hakikarnya Adalah Cahaya Yang diletakkan Oleh Allah Dalam hati Fikolpi Mayuri Dulloh Tabaroka Wata'ala Ayah dia Di dalam hati Siapa yang Allah Tabaroka Wata'ala Gendaki untuk diberiknya Petunjuk Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad wa Ahli Sayyidina Muhammad Artullah Doktur Jawad Somali dalam Buku penjelasan Beliau Menyebutkan kriteria ini Sebagai kriteria kedua Sifat pengetahuan Yang akan Membawa pada keselamatan Sifat pengetahuan atau ilmu Yang akan membawa pada Ma'rifah yang hakiki Ma'rifah yang betul-betul Memiliki realitas Ma'rifah yang betul-betul Memiliki keefektifan Dalam Mengangkat manusia Untuk Mendekatkan diri pada Allah Tidak melalui Dididik Allah Melewati Ashab Allah Di dunia maupun di akhirat Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Wa Ali Sayyidina Muhammad Beliau memberikan contoh Bahwa dalam Biharul Anwar Juz 18 Salaman 202 Ada sebuah riwayat Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa'al Qulu La ila ila allah Tufliku Kalian katakan La ila ila allah Kalian akan menang Kalian akan bahagia Dari kecil misalnya saya sudah Sering mengucapkan la ilaha illallah Setiap sholat mengucapkan la ilaha illallah Namun ternyata dari kecil hingga sekarang Saya al-fakir ini berusia 55 tahun Ternyata tidak selalu bahagia Ada masa-masa dimana rasanya jiwa ini sangat berdua Sangat sedih Padahal jelas khadis Nabi Sallallahu Alaihi Yang dikutip dituliskan oleh Al-Majlisi Dalam Biharul Anwar just 18 salaman 202 Tadi yang kita bacakan Bahwa kalau seseorang itu mengatakan la ilaha illallah Dia akan menang Tuflihu Kalau menggunakan interpretasi dan pengertian Biru yang kita cintai Allah ya rahm Ke Haji Jalaluddin Rahmat Mudah-mudahan Allah selalu luaskan kubur beliau Beserta bunda seluas-luasnya Bapak di atas dikuasa Tuflihu bisa diartikan Kalian akan bahagia Tapi kenapa 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 Al-Fakir Saya sendiri Ini misalnya Dari kecil Sering mau ucapan la ilaha illallah Tapi sering tidak Kunjung bahagia Sampai saat ini Kuncinya Menurut penjelasan Ayatullah Jogtur Jawad Sumali Adalah Kalimat La ilaha illallah Yang mana Yang seperti akal Yang Bisa Membuat kita Menang Bisa membuat kita Bahagia Sebahagia-bahagia Dan terlepas dari Berbagai Penderitaan Kesedihan Stres Kekhawatiran Depresi Dan kesedihan-kesedihan Bateniah yang lain Adalah Doktur Jawad Sumali Mengatakan Bahwa Bilalah Ilaha Illallah Itu Baru ada Di alam Pikiran kita Dalam pikiran kita Di kepala kita Atau Di lidah kita Itu Sama sekali Belum menjamin Bahwa Kita Akan Bahagia Tapi Kalau Ucapan La ilaha illallah Pengertian bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Tidak ada yang memiliki Mawjud Atau wujud Hakiki Tidak ada yang memiliki Eksistensi hakiki Dalam semesta itu Kecuali Allah Kalau kalimat ini Kalimat ini Itu sudah sampai Tidak hanya Di pikiran Tidak hanya Di lidah Namun Terrealisasi Tertuliskan Tergambarkan Di dalam Di dalam hati Seseorang Betul-betul Menyatu Dalam Hati Seseorang Maka Dia akan Menang Dia akan Bahagia Di dunia Maupun Di akhiran Nah ini Sesuai dengan Apa yang Tadi Barusan kita Baca Di awal Majlis Malam Jumat Yang Mulia Ini Dari Potongan Nasihat Imam Ja'far Assawadik Salam Allah Alayh Ada Unwan Al-Basri Laisal Ilmu Bita Al-Lum Bukan Ilmu Dengan Belajar Innamah Wannurun Sesungguhnya Ilmu Itu Hanyalah Cahaya Atau Adalah Cahaya Bukanlah Selain Cahaya Ya'kau Fikol Bi Mayur Duh Bapak Wata Allah Ayah Diyah Yang Diletakkan Di dalam Hati Siapa Allah Bapak Wata Allah Kandaki Untuk Diberik Nampaknya Ini Adalah Jenis Ilmu Sesuai Dengan Apa Yang Dimaksudkan Oleh Yaitu Doktor Jawa Somali Jenis Ilmu Yang Merupakan Hal Yang Sudah Betul 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 Exist Di dalam Hati Betul Betul Ada Di dalam Hati Dan Modus Atau Cara Keberadaannya Adalah Cahaya 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 itu Terang Dengan Dirinya Sendiri Tidak Perlu Dicahayai Yang Lain Dan Membuat Hal-hal Lain Menjadi Terang Jadi Ada Sebuah Jenis Ilmu Yang Dia Tertuliskan Dalam Hati Masuk Eksistensinya Dalam Hati Betul Betul Memiliki Keberadaannya Taril Di dalam Hati Dan Dia Memiliki Karakteristik Jelas Terang Indah Baik Dengan Dirinya Sendiri Dan Menjelaskan Selain Dirinya Jadi Mereka Yang Ucapan La Ilaha Ilallah Itu Mencahayai Hatinya Sudah menjadi Cahaya Dalam Hati Ucapan Pengakuan Bahwa Sudah ada Yang Terpenting Di dunia Ini Selain Allah Tidak Ada yang Layak Disembah Kecuali Allah Tidak Ada yang Layak Menjadi Tujuan Hidup Kecuali Allah Betul Betul Tidak Hanya Merupakan Gagasan Dalam Pikiran Atau Gagasan Yang Dilontarkan Dalam Lidah Saja Secara Lisan Tapi Betul Betul Ada Di dalam Hatinya Maka Dia akan Bahagia Tuflihu Di dunia Maupun Di akhir Untuk Memperjelas Hal ini Mungkin Saya Ingin Membacakan Berapa Riwayat Sama Dari Al-Kafi Jus 8 Halaman 247 Hadis Ketiga 147 Saya Akan Bacakan Artinya Saja Untuk Mempercepat Bapak Ibu Ibu Bisa Juga Melihatnya Dalam Encyclopedia Misanul Hikmah Buku Ketiga Halaman 161 Dalam Fad Al-Ma'rifah Imam Ja'far Asyadik Salatul Assalamuala Diliwayatkan Bersabda Andaikan Manusia Tahu Keutamaan Mengenai Ma'rifatullah Asyawajallah Maka Mereka Tidak Menolehkan Mata Mereka Pada Kesenangan Dan Kenikmatan Dunia Yang Allah Berikan Kepada Para Musuhnya Dan Pasti Dunia Mereka Lebih Sedikit Dari Apa Yang Mereka Injakkan Dengan Kaki-kaki Mereka Serta Pastilah Mereka Menikmati Kelesatan Dengan Hal Itu Sama Dengan Kelesatan Yang 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 Dirasakan Oleh Para Kekasih Allah Di Perkebunan Subda Sungguh Ma'rifat Kepada Allah Itu Akan Menjadikan Diri Tenang Dari Berbagai Ketakutan Akan Menjadi Teman Penghibur Di Saat Sendiri Pemerang Dari Kedelapan Penguat Yang Lemah Dan Penawar Dari Setiap Penyakit Akhir Pengutipan Hadis Jadi Yang Pertama Kita Bisa Melihat Bahwa Serta Pastilah Mereka Menikmati Kelesatan Dengan Hal Itu Sama Dengan Kelesatan Yang Dirasakan Oleh Para Kekasih Allah Di Perkebunan Surga Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Wallahu Akbar Walhamdulillah Rupul Alamit Mushalli Allah Muhammad Wa Alim Muhammad Wataladzadu Biha Taladzuda Manlam Jiasal Fi Waudotil Jinan Ma Aulia Illa Luar Biasa Jadi Ini Ini Adalah Mereka Yang Betul Betul Merealisasikan Ma'rifat Allah Mengalami Kebahagiaan Sampai Seperti Itu Padahal Mereka Itu Masih Di Di Dunia Ini Kemudian Berikutnya Sungguh Ma'rifat Kepada Allah Itu Akan Menjadikan Diri Tenang Dari Berbagai Ketakutan Akan Menjadi Teman Penghibur Di Saat Sendiri Penerang Dari Kegelapan Penguat Yang Lemah Dan Penawar Dari Setiap Penyakit Allah Mas'ala Muhammad Dua Anjir Para Jawab Barangkali Ini Juga Menjelaskan Riwayat Yang Dikutip Dari Biharul Anwar Dius 18 Salaman 202 Oleh Ayatullah Doktur Jawad Somali Kulul La Ilaha Ilallah Tuflihu Kalian Katakan La Ilaha Ilallah Kalian Akan Bahagia Kira-kira Kulul La Ilaha Ilallah Tidak Lain Adalah Realisasikanlah Hakikat Ma'rifatullah Dalam Hati-hati Betul-betul Kapailah Ma'rifatullah Itu Dalam Hati-hati Kalian Kalian Akan Bahagia Akan Merasakan Kelesatan Luar Biasa Terhindar Dari Membagi Ketakutan Tenang Selalu Memiliki Teman Penghibur Di saat Seliri Penerang Dari Kedelapan Kalau Lagi Lemah Itu Kita Akan Selalu Dikuatkan Allah Dan Semua Penyakit Akan Terasa Sebagai Kelesatan Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ali Sayyidina Muhammad Dan Memang Perkataan La Ilaha Ilallah Atau Mencapai Ma'rifatullah Secara Hakiki Pengetahuan Tentang Allah Yang Yang Benar Benar Sudah Menjadi Cahaya Dalam Hati Ini Mungkin Akan Memberikan Keadaan Seseorang Seperti Misalnya Riwayat Dari Kanzul Umwal Hadis Ke 5893 Yang Ada Di Encyclopedia Misanul Hikmah Halaman 162 Al-Husulullah Lewa'ali' Lau Araftumullah Hakkwa Ma'rifati Sekiranya Kalian Mengenal Allah Dengan Ma'rifat Yang Sebenar Benarnya Lama' Masyaitum Menambah Menambahkan Beberapa Kondisi Kondisi Tentang Mereka Yang Ma'rifat Itu Telah Mencapai Hatinya Dan Telah Menjadi Cahaya Di Dalam Hatinya Menjadi Nur Dalam Hatinya Saya ingin Membacakan Bukalapa Riwayat Yang Mungkin Bersesuaian Dengan Ini Dari Ya Rul Anwar Just 70 Halaman 59 Hadis Ke 39 Laula Anas Sayatin Yahumuna Alakulubibani Adama Lanasuru Ilal Malaku Sekiranya Tidak Karena Adanya Setan Yang Selalu Berputar Mengelilingi Hati Manusia Tentulah Mereka Akan Melihat Alam Malaku Jadi Hati Yang Telah Dicahayai Dengan Sebenar Benar Cahaya Ma'ribat Allah Yang Selalu Meluaskan Harapannya Hanya Pada Allah Dan Selalu Berpegang Hanya Pada Allah Dan Berlindung Pada Allah Dan Senantiasa Dalam Badan Bersikit Dan Berdoa Pada Allah Ini Akan Jauh Dari Setan Ya Tidak Tentu Orang-orang Yang mencapai Matom Seperti Ini Tidak Pernah Lupa Berta'awus Misalnya A'udhu A'udhu Nasyaitan Wajib A'udhu Nasyaitan Wajib A'udhu Nasyaitan Wallah Wallah Lati Lailaha Alim Al-Qual 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 Wallah Lati Lailaha Al-Malik Al-Qual 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 Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mu'ta Al-Qual Subhanallah Subhanallah Amma Yusrikun Wallah Al-Kholih Atau ta'wus-ta'wus yang lain Sehingga Ati Yang Sudah dicahayai dengan Ma'rifat Allah yang hakiki Akan terlindung dari Setan yang berputar-putar Mengelilinginya Setan sudah tidak kerasan lagi Setan sudah Tidak memiliki efek Padanya Sehingga Allah akan menganegrahkan Beberapa potensi-potensi Akliah yang ada di dalam hati ini Terwujud Misalnya terbukanya alam kaib Dan alam malakut Subhanallah Walhamdulillah Hati di mana Allah itu Menjadi cahaya Akan menjadi hati yang selamat Hati yang terbebas dari Noda-noda syirik Karena telah diisi dengan Ma'rifatullah Hati yang Terbebas dari Noda-noda itu Di antaranya Ia akan memiliki jiri Sebagaimana Yang dikatakan oleh Imam Ali Hatimu tidak akan selamat Kecuali engkau mencintai Kau mu'min Seperti engkau mencintai Dirimu sendiri Kemudian Dari Imam Ja'far As-Saudik Salatullah Tentang firman Allah Beliau menjelaskan dalam sebuah Riwayat Yang diriwayatkan dalam Al-Kafi Justru 2 Al-16 Satis ke 5 Al-Kolbus Salim Al-Ladhi Iyal-Gorobbah Walai Safihi Ahadun Siwa Wa Kulu Kolpin Fihi Sirpun Aushakun Fahuwa Safid Hati Yang bersih Atau Kolbun Salim Adalah Hati yang Menemui Tuhannya Dan Tak terdapat Di dalamnya Satupun Selain Selain Allah Dan setiap Hati yang di dalamnya Ada sirik Atau Keraguan Maka Ia adalah Hati yang jatuh Maksudnya Bukan Kolbun Salim Jadi Hati yang dipenuhi Dengan Ma'arifatullah Hati yang tadi Sudah dikurat Sudah terpancar Dalam hati itu La ilaha ilallah Sebagai Kalimat Kolbiah Kalimat yang betul-betul Muncul dalam hatinya Secara hatiki Ya Maka dia akan terbebas dari Sirik dan tidak pernah Ragu-ragu lagi Dalam Masalah Tauhid Menjadi Kolbun yang salim Nah kemudian Salah satu Jiri dari Hati yang salim Juga diberikan Oleh Imam Ja'far Asyadik Salatullah Wassalamuala'alaik Dalam Kitab Esikpopedia Misanul Hikmah Jilid 4 Halaman Hadis Ke-5.320 Dari Imam Ja'far Asyadik Salatullah Salamuala'alaik Juga Tentang Kolbun salim Yang dimaksud adalah Walkolbulladi Salima Minhubid dunia Yang dimaksud oleh Ayat tersebut Ayat yang tadi ya Dia adalah hati Walkolbulladi Salima Minhubid dunia Yang selamat Atau terbebas Dari Terbebas dari Cinta dunia Pengetahuan yang Pengetahuan yang benar-benar Merupakan pengetahuan Dalam hati Bukan hanya Pengetahuan dalam pikiran Bukan hanya pengetahuan dalam listen Tapi betul-betul terhunjam Di dalam hati Bahkan Bercahaya di dalam hati Dan mencahaya Seluruh Pikiran Emosi Dan aktivitas Amal-amal Seseorang Maka bila Seseorang Mencapai Atau Memperoleh pengetahuan Seperti ini Dia akan Mewujudkan Menjadi Perwujudan dari Hadis Nabi Yang Tadi Kita tajakan Kulula Ilailah Tuflihu Katakanlah Kalian katakan La ilailah Kalian akan Kehagian Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Wa alih Sayyidina Muhammad Wajil Farja'an Sayyidina Muhammad Wa sallallahu Allah Sayyidina Muhammad Ibn Muhtar Wa alih Kata Pada pertemuan Pertemuan berikutnya Kita akan mencoba Menggali Lebih lanjut Bagaimana Untuk Mengetahui Bagaimana Untuk Memperoleh Bagaimana Langkah-langkah Kita Untuk Memperoleh Ilmu Dan Ma'rifah Yang benar-benar Merupakan Ilmu Dan Ma'rifah Yang sejati Yang memiliki Kekuatan Untuk Mengubah Diri kita Menjadi Lebih baik Yang Membawa Kita Menuju Keadaan Sehingga Allah Mengabulkan Baris pertama Doa kita Dari Abu Hamza As-Sumali Hilah Hilah Tu'atib Nib O'ku Batib Ya Allah Jangan Tidik aku Dengan Adab Adabmu Artinya Kita Minta Di Bimbing Allah Menuju Jalan Ma'rifah Yang Sejati Dan Ini Yang dalam Pembahasan Berikutnya Kita Akan Mencoba Menggali Mencari Tahu Dituntum Oleh Guru Kita Ayatulah Duktur Jawad Sumali Bagaimana Baik-baik Berikutnya Dari Doa Abu Hamza Sumali Mengungkapkan Ke kita Jalan itu Jalan apa Ya Mungkin Merupakan Kelengkapan Penjelasan Penjelasan Dari Jalan Yang Disebutkan Imam Jafar Asyotik Salatullah Wassalamuala'alaif Yang Kita Bacakan Dalam Dua Kajian Malam Jumat Ini Bukanlah Ilmu Dengan Belajar Melainkan Cahaya Yang Diletakkan Jalan Mati Siapa Yang Allah Tabar Rukal Wa Ta'ala Kehendaki Untuk Diberinya Petunjuk Jika Kamu Menghendaki Ilmu Maka Carilah Yang Pertama Kali Hakikat Penghambaan Di Dalam Hati Dan Carilah Ilmu Dengan Mengamalkannya Dan Mohonlah Pada Allah Untuk Memberi Memberi Pemahaman Maka Allah Akan Memberimu Pemahaman Mudah Mudah Allah Memberikan Kita Taufik Umur Panjang Bejeki Dan Barakah Dari Imam Saman Aja Lala Farajah Sharif Agar Kita Bisa Menghatamkan Pengantar Doa Buah Sa'al Sumali Ini Sembari Mengubah Diri Kita Dan Berharap Allah Melalui Keberkan Nabi Yang Suci Sallallahu Allaih Wa'alih Dan Keluarganya Yang Suci Sallallahu Allaihim Sallallahu Asallam Allaihim Menarik Kita Dari Kedelapan Menuju Cahaya Mencapai Jalan Yang Terbebas Dari Asapnya Di Dunia Dan Di Akhirat Berkelimpahan Dengan Ahunan Allah Di Dunia Dan Di Akhirat Allah Mas Sallallahu Sayyidina Muhammad Wa'ali Sayyidina Muhammad Wa'ajir Faru Jahu Wa'am Taufiq Ilah Billah Alaykum 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 Unik Barilah Barilah Kita Tutup Majelis Yang Sangat Mulia Ini Jangan Mengirimkan Sebaik-baik Pahala Dari Majelis Ini Kepada Seluruh Orang Yang Kita Cintai Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Labi Allah Muhammad Sallallahu Alaykum Dan Keluarga Yang Suci Dan Meluhurnya Dan Para Nabi Para Wali Para Siddikin Para Ulama Al-Muklesin Al-Muklasin Bi Muhammadin Wa'ali Tahirin Para Buruk Kita Terkhusus Allah Ya Rahim Huma Sajalal Bersata Bunda Mudah-mudahan Allah Meluaskan Pukul Mereka Berdua Habib Husin Al-Habsi Habib Ska Bal Juhri Habib 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 Husin Alay Husin Dan Buruk Buruk Kita Yang Lain Juga Pada Kedua Orang Tua Kita Masing-masing Baik Yang Telah Mendahului Kita Maupun Yang Masih Ada Bersama Kita Juga Andai Tolan Kita Kita Sayangi Dan Seluruh Percinta Nabi Dan Keluarganya Salam Mula Alayhim Mudah-mudahan Melewati Masjil Sini Juga Yang Sakit Disembuhkan Allah Yang Berhutang Ditunek Dan Hutangnya Oleh Allah Yang Kesulitan Dibermudah Kesulitannya Oleh Allah Dan Kita Semua Diberi Taufik Untuk Taat Dan Senantiasa Bersalawat Dan Bertambah Kecintaan Kita Kepada Gendang Nabi Dan Keluarganya Yang Suci Salam Alayhim Dan Seluruh Kau Mu'minin Radiyallahu Tati Waskini Min Khawdi Masraban Rawiyan Sa'ihwan Hanian Inna Ka'ala Kulli Syain Qadir Allahumma Inni Aman Tubi Muhammadin Walam Arah Farif Nifil Jinani Wajah Allahumma Parlih Rungha Muhammadin Hanni Tahiyyatan Kasih Ratan Wasalamah Allahumma Adkhil Al-Ahlil Kuburi Surur Allahumma Hni Kula Fakir Allahumma Shbi Kula Jai Allahumma Sur Kula Uryan Allahumma Fadid Dain Kula Madin Allahumma Farid Kuli Makruk Allahumma Ruta Kula Farib Allahumma Fuka Kula Asir Allahumma Asleh Kula Fasid Min Umur Muslimin Allahumma Shbi Kula Marid Allahumma Ghayir Su'akhali Nabi Khusni Khalid Allahumma Dian Wahdina Min Al-Fakar Inna Kala Kul Say'in Qadir Rabbana Bualam Nafusana Fa'ilam Takbir Lana Watar Hamna Lana Kunana Min Al-Khasiri La'ila Ila Antas Ba'anaka Inni Kuntu Min Shalini Rabbana Hablana Min Aswajina Wazuryatin Murata Ayyun Wajalna Al-Fatihah Al-Fatihah Tasbihah Salawan Allahumma Salli'an Al-Fatihah Wama Taufiki Illabillah Al-Hitawakal Tua Ilahi Unif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tua Tua